Sudahlah, kamu pergi aja lah. Denger ya, Cip. Aku bakalan buat kamu menyesal. Karena kamu sudah ninggalin aku. Terima kasih. Iya kan, kemarin kita sudah ketemu, Cip. Apa? Kamu mau belanja lagi? Kayaknya setiap kali kita ketemu, mesti kamu ngajak belanja. Lagian kan, kita baru pacaran. Yaudah, aku nggak bisa hari ini. Aku ada kerjaan di rumah. Yaudah. Citra, Citra. Mau ketemu sama aku, cuma pengen belanja. Heran banget deh sama dia. Citra. Kalau aku merusun hubungan sama dia, mau jadi apa aku ini? Dek, ngapain sih, Cip? Nggak ada, Kak. Kak, lagi ngapain? Ini, Dek. Kakak dari belakang. Dari mindain gua. Soalnya, di belakang nggak ada tempat. Jadi, Kakak, menda ke sini. Barusan, si Citra nilpon, Kak, sama aku. Terus? Masa dia setiap kali mau ketemu sama aku, pengennya belanja terus. Ya, Dek. Jangan terlalu rutin sama si Citra. Kan, apalagi nih ya. Adik sama si Citra itu kan masih pacaran gitu. Belum tentu, Citra nanti jadi istri kamu. Jadi, kamu jangan turutin deh. Iya, bener kata kakak. Baru jadi pacar aja. Citra banyak maunya, Kak. Apalagi nanti dia jadi istriku. Nah, itu kamu tahu, Dek. Untuk saat ini ya, kamu jangan terlalu foya-foya sama si Citra. Kamu pikir masa depan kamu. Masa depan kamu masih panjang. Iya, Kak. Aku tahu. Masa depanku masih panjang. Tapi aku juga nggak bisa mutusin si Citra. Citra juga nggak bakalan mau putus dari aku. Aku bingung, Kak. Dek, denger ya. Perempuan baik tuh di luar sana banyak. Sekarang kakak mau nanya. Emang adik bener-bener yakin kalau Citra itu bener-bener sayang sama adik? Aku nggak yakin sih, Kak. Kayaknya dia mau sama aku karena aku memang orang berada. Nah, itu. Kamu nggak yakin. Tapi kamu kenapa? Kamu nerusin hubungan kamu sama si Citra. Ya, gimana ya, Kak? Aku sama Citra sih sudah dua tahun ini menjalin hubungan. Aku juga nggak bisa ninggalin dia. Tapi semakin lama si Citra kayaknya cuma mandang harta sama aku. Tiap kali aku ngajak dia jalan mesti dia pengen shopping lah. Pengen minta ini lah. Aku jadi bingung, Kak. Kalau kayak gini aku harus gimana coba? Nah, kamu lihat kan si Citra setiap jalan sama kamu dia minta shopping. Itu. Itu tandanya dia suka sama kamu itu cuma mandang harta. Iya, Kak. Terus Kakak punya ide nggak? Aku harus gimana? Apa aku harus putus sama Citra? Atau aku harus lanjut hubungan ini, Kak? Kalau nggak, gini aja, De. Adik uji si Citra. Kalau dia bener-bener sayang sama kamu dia pasti menerima kamu apa adanya. Tapi sebaliknya, kalau dia cuma mandang harta ya pasti dia ninggalin kamu jadi cowok lain. Tapi gimana caranya ya, Kak? Gini aja, De. Gimana kalau kamu pura-pura bangkrut? Kamu bilang sama Citra kalau semua usaha kamu bangkrut. Sekarang kamu tidak punya apa-apa gitu. Ya, tapi kamu harus ubah penampilan kamu biar Citra itu nggak curiga sama kamu. Kenapa aku harus ngerti penampilan, Kak? Iya lah. Kamu kan pura-pura bangkrut. Jadi kamu harus ubah penampilan kamu. Kalau kamu pura-pura bangkrut tapi penampilan kamu seperti ini ya Citra nggak bakal percaya. Bener juga kata Kakak. Ide yang bagus itu, Kak. Aku harus bisa ngebuktiin kalau Citra itu bukan wanita yang baik, Kak. Nah, gitu. Ya udah, Kak. Kalau gitu kayaknya di gudang ada baju-baju bekas deh. Lah, iya. kamu bisa pake baju di gudang itu. Ya udah, Kak. Aku mau ke gudang dulu ya. Mau ngambil baju. Oh, ya udah, De. Kakak, ambil gudang? Iya. Aku keser banget sama si Al. Baru kali ini dia nggak mau diajak jalan sama aku. Ah, sudahlah. Nggak usah dipikirin. mending aku hubungin si Riko aja. Halo, Assalamualaikum. Kamu di mana? Nggak sibuk, kan? Aku mau ngajak jalan nih. Aku bosan di rumah. yaudah, aku tunggu di rumah ya. Udah, Assalamualaikum. Yaudah lah, aku tunggu si Riko aja. Nah, ini dia dateng. Aku males nih di rumah. Kamu mau kan nemenin aku jalan? Ya, mau. Tapi kan takutnya kamu udah yang marah nanti. Ya, nggak ada lah. Iya. Emang, cowok kemarin? Ya, aku nggak punya pacar lah. Sudahlah, kita jalan aja ya. Ayo. Semoga dengan aku berpenampilan kayak gini, aku bisa tahu gimana aslinya si Citra. Kalau aku berpenampilan seperti biasanya, kan dia pasti mau sama aku. Itulah, Bismillah aja. Stap, stap, stap. Kenapa? Kayaknya aku kenal ke orang itu. Loh, orang siapa? Orang itu? Iya. Itu siapa? Itu. Kayaknya aku kenal, Shay. Iya, bener. Aku kenal ke orang ini. Kamu kok bisa kenal sama orang gembel kayak gini? Citra, kamu jalan sama siapa, Cik? Ya, aku jalan sama pacarku. Emang kenapa? Ini pacar kamu? Iya. Terus aku? Aku siapa kamu? Siapa? Kan kita sudah mantan? Sudah putus? Mantan? Mantan tanpa ada kata putus. Tadi kan kamu ngajak aku jalan, tapi aku gak mau. Eh, setelah sekarang ketemu jalan sama cowok lain, dia pacar kamu lagi. Terus ini siapa? Kok malah ngaku-ngaku pacarmu lagi? Hmm, sebenarnya dia pacarku, tapi sekarang sudah putus. Pacar? Kan tadi kamu bilangnya gak ada pacar, tapi kamu malah bilang berputus sama orang ini. Memangnya kamu jadian kapan sama orang ini? Ya dulu, tapi sekarang sudah putus sama dia. Masa iya kamu pacaran sama orang gembel seperti ini? Iya, dulunya dia sih kaya, tapi sekarang kenapa jadi begini? Aku gak tahu juga. Kamu kenapa kok jadi seperti ini sekarang? Tadi kan kamu nilpon aku. Kanya aku gak mau jalan sama kamu. Sekarang aku jadi jatuh miskin kaya gini, Cid. Semua aset, rumah, mobil, sama tempat usahaku, semua disita sama bank. Aku sekarang gak punya apa-apa, Cid. Apa? Kamu sekarang miskin? Pantesan ya si Citra mutisin kamu, Mas. Tahu-taunya kamu jatuh miskin. Kasiannya sama hidupmu. Kamu mending gak usah deketin si Citra lagi ya. Si Citra kan sudah milih aku ketimbang kamu. Dengar tuh. Kamu milih cowok ini daripada aku Cit. Iyalah. Kamu kan sudah miskin. Jadi kamu milih cowok ini daripada aku Cit. Kita tiga tahun pacaran Cit. Setelah aku jatuh miskin, kamu malah gak mau sama aku. Ya gak maulah. Kamu sekarang jadi gembel gini. Mana bisa kamu bahagiain aku. Hei, denger ya. Aku tuh dulunya cuma mau harta kamu. Aku tuh gak cinta sama kamu. Kasiannya hidupmu mas. Sudah jatuh miskin malah diputusin si Citra. Mending kamu pergi aja deh. Ketimbang kamu malu. Oh, aku paham sekarang. Jadi tiga tahun ini kamu cuma mandang harta. Iyalah. Emang kenapa? Sudah lah mas. Sudah aja kamu kayak gini. Aku pikir kamu mau nerima aku apa adanya. Setelah aku kayak gini, kamu malah putusin aku. Dengerin ya mas. Wajarlah si Citra minta ini itu sama kamu. Dia kan selalu butuh biaya hidup. Seenggaknya kamu harus ngasih lah. Ngapain kamu? Denger. Cit. Aku tuh selalu memenuhin apa yang kamu mau. Kamu minta ini. Pasti aku turutin. Setelah aku miskin kayak gini, kamu gak mau sama aku. Perempuan macam apa kamu ini? Sudahlah mas. Gak usah gitu. Mending kamu pergi aja deh. Dari sini. Aku terima keputusan kamu. Kamu lebih milih dia daripada aku. Iyalah. Kamu kan sekarang sudah jadi gembel. Mana mau aku sama kamu. Ya enggak lah. Aku gak mau sama kamu. Denger ya Cit. Aku bakalan buat kamu menyesal. Karena kamu sudah ninggalin aku. Dan perlu kamu tahu ya Cit. Wanita yang baik itu wanita yang mau menemani pasangannya dalam keadaan susah maupun senang. Tapi apa yang aku lihat. Kamu malah ninggalin aku kayak gini Cit. Sudahlah. Kamu pergi aja lah. Udahlah. Kamu pergi aja. Iya. Soalnya sihatin aku. Sudahlah kamu pergi. Gak penting. Yuk kita jalan aja deh. Udahlah. Udahlah. Citra. Ternyata. Tiga tahun ini dia cuma mandang harta. Setelah aku berpura-pura miskin kayak gini dia malah ninggalin aku. Malah jalan sama cowok lain lagi. Tapi aku bersyukur deh. Aku bisa tahu gimana sifat aslinya si Cit. Citra. Udahlah. Aku mending ketemu sama kakak aja. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam dik. Gimana? Kamu sudah ketemu sama Citra? Aku sudah ketemu kak sama si Citra. Lah terus? Ternyata Citra sudah punya cowok lain kak. Nah itu. Kakak sudah menduga kalau si Citra itu bukan perempuan baik-baik. Dia cuma mandang harta di keluarga kita. Iya kak. Aku tadi ketemu Citra di jalan. Dia jalan sama cowok lain. Setelah aku bilang kalau aku sudah miskin Citra malah gak ninggalin aku. Nah terus? Sekarang kamu sudah putus sama dia? Iya Citra sudah mutusin aku kak. Aku mau gimana lagi coba. Ya bagus. Udah. Sekarang kamu lupain si Citra itu. Kamu tuh cari cewek lain. Ingat cewek di dunia ini banyak. bukan cuma Citra. Banyak di luar sana kok. Yang lebih baik. Yang lebih mapan. Yang lebih cantik dari Citra. Udah. Lupa Citra. Kakak juga gak suka sama si Citra. Ya udah kak. Lagian aku sudah putus sama Citra. Aku ganti baju dulu ya kak. Sudah. Buka lanjutin aja. Waalaikumsalam pak. Ini kakak saya lagi keluar. Saya juga gak tau ini kemana. Apa gak bisa nunggu pak? Oh bapak butuh sekarang. Ada kepentingan sama kakak? Oh yaudah pak. Nanti saya telepon lagi. Saya mau cari kakak saya dulu ya pak. Iya pak. Berhenti pak. Aduh. Apa kakak keluarga yang beli rokok? Udah deh. Lebih baik. Aku cari kakak aja. Loh. Kamu? Ngapain kamu disini? Ya ini kan rumah aku. Katanya kamu sudah bangku. Kau masih apa? Kamu yang bilang sendiri. Gak ingat. Oh. Aku bilang kalau aku bangkut. Itu sih. Aku kura-kura gitu. Kura-kura? Iya. Selama 3 tahun kita pajaran kan. Kamu juga ada 5. Jadi aku kura-kura aja. Aku bilang aku bangkut. Itu semua ide dari kakak. Biar aku tau. Kamu bilang. Kenapa deh? Kaka. Ada apa nih? Nah. Malah nanya aku. Apa ini disini? Ya ini kan rumah kita. Kenapa? Ya aku gak percaya. Kan pakaianmu tadi gambar. Oh soalnya kamu. Kamu bisa tanya-tanya semua kakak. Gimana kejadiannya. Jadi gini, Jip. Itu semua. Itu ide aku. Karena aku pengen uji kamu. Kamu cocok gak sama adik aku. Sebab adik aku sering ngeluh. Karena. Bilangnya secitra. Bih sopung terus. Karena aku kasihan. Buang adik aku. Itu. Diambur-amburin buat kamu. Sedangkan ya. Uang yang dipakai buat kamu sopung. Itu. Hasil kerja keras aku sama adik aku. Ya aku gak terima lah. Uang kita berdua. Diambur-amburin buat kamu. Apalagi. Satus kamu sama adik aku. Itu cuma pacaran. Tidak lebih. Jadi kamu suka perang-perang. Iya, Jip. Itu semua. Kakakku yang ngasih hidup. Ya. Aku bingung. Aku mau putus sama kamu. Kita pacaran sudah tiga tahun. Sedangkan. Aku mempertahankan semuanya. Aku gak bisa, Jip. Kamu kayaknya. Jalan sama aku. Cuma butuh uang aku. Iya, Jip. Ya, enggak lah. Udah gak aku aja. Aku lihat nih. Penampilan kamu. Cewe-cewe matri. Sudah gak buat ya? Iya, Kak. Ya, aku minta maaf. Sama kakak. Sama kamu. Ya. Gimana, Kak? Kita sudah tahu kan? Ya. Aku sudah tahu gimana punya kamu. Aku pikir kamu beda dengan cewe lain, Jip. Tapi ternyata sama. Ternyata sama kamu. Ya udah. Bagian. Kamu sama aku. Tidak ada ibu. Tidak ada ibu. Tidak ada apa-apa. Baik kamu pergi. Aku mau cari perempuan yang boleh maaf. Apa adanya. Udalah, Kak. Ayo. Kita sudah. Ya. Tidak ada yang nelfon. Udalah. 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 Udah mau pergi selamat menikmati